bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bersannati ila yawmiddin amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya sudah kita bahas macam-macam adawatun nida dan penggunaannya yakni ketika kita hendak memanggil munada yang jauh maka kita gunakan adawatun nida yang panjang seperti ayah, haya, ayah dan juga iya namun ketika munadanya ini dekat maka kita menggunakan adawatun nida yang pendek atau bahkan boleh dihilangkan ketika kita memanggil munada yang dekat boleh dihilangkan adawatun nidanya dan ini ada banyak contoh di dalam Al-Quran seperti yusufu a'rid an hadha ini perkataan raja ketika itu mengatakan yusuf yusufu a'rid an hadha ini menunjukkan bahwasannya sang raja berbicara dengan nabi yusuf dalam jarak yang dekat yakni maknanya wahai yusuf rahasiakanlah hal ini dan masih banyak lagi ya nida yang semisal ini yakni harfun nidanya dimahdufkan terkhusus pada kata rob ya di dalam Al-Quran banyak sekali lafaz-lafaz doa ya doa menggunakan kata rob baik itu robbi atau robbana maka di hilangkan huruf nidanya dan ini menunjukkan bahwa dekatnya posisi seseorang atau seorang hamba kepada robnya ketika dia berdoa contohnya banyak saya berikan beberapa contoh saja seperti dan seterusnya ya ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan yang mana munadanya ini dihilangkan huruf nidanya mari kita lihat contoh-contoh yang diberikan oleh penulis di kitab ini terkadang munada ini muncul dalam keadaan huruf nidanya huruf nidanya ini dimahdufkan atau dihilangkan contohnya Muhammadu Aqbil wahai Muhammad terimalah atau kemarilah ayyuhal muwatinun atau ayyuhal muwatinin wa asluha ya ayyuhal muwatinun kemudian sayyidati wa sadati para tuan dan para nyonya sayyidati tuan-tuanku dan nyonya-nyonyakku wa asluha ya sayyidati wa sadati kemudian abad zahra qadja wasdu qadri bimahdika ee bimadhika ya ini adalah ee potongan baik dari qasidah milik ahmad shawki yang berjudul salu kalbi ya tanyakanlah pada hatiku qasidah ini memang isinya tentang puji-pujian terhadap rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan disini dikatakan abad zahra asluha ya abad zahra ya yang dimaksud dengan abad zahra disini adalah rasulullah sallallahu alaihi wassalam qadja wasdu qadri bimadhika ya aku telah melampaui batas kemampuanku dalam memujimu kemudian rabbana innaka ra'ufurrahim dan ini adalah terambil dari ayat al-quran dan dimahlufkan harfu harfin nida karena ini adalah ayat al-quran maka penulis tidak berani memberikan asalnya tidak disebutkan disini asalnya apa meskipun kita tahu maknanya disitu asalnya ada harfun nida ya rabbana secara makna disini rabbana adalah nanti irupnya dia munada munada dan kalau kita perhatikan contoh-contoh yang diberikan oleh penulis disini beliau tidak memberikan contoh menggunakan munada yang nakiroh baik dia maksudah maupun dia wairu maksudah atau juga contoh ya beliau tidak memberikan contoh munada yang berupa syabih bil mudof atau juga beliau tidak memberi contoh disini munada yang mubham yang menggunakan isim isyarah tentu hal ini bukan tanpa alasan apa alasannya karena memang ketika munadanya ini berasal dari empat jenis munada tersebut maka tidak boleh dihilangkan huruf nidanya mengapa karena di awal bab munada telah saya sampaikan bahwa harfun nida berfungsi menggantikan fiil yang mahduf yang mana takdirnya adalah unadi kemudian agar lebih ringkas diucapkan maka diganti dengan huruf nida ya kemudian setelah diringkas masih minta dihilangkan ya para ulama menyebutnya dengan ikhtiswarul muhtasar artinya apa sudah diberi hati masih minta jantung artinya meringkas yang sudah ringkas ya jadi ini adalah meringkas yang sudah diringkas sehingga bagaimana hukumnya boleh dihilangkan hurufnya dengan syarat makna nidaknya ini makna nidaknya tidak rusak atau tidak terjadi iltibas ya syaratnya itu dua makna nidaknya tidak rusak atau tidak hilang dan atau tidak terjadi kerancuan atau iltibas ada pun jika bentuknya nakir maksudah atau gair maksudah begitu juga dengan syabih bil mudof ya seperti toli anjabalan syabih bil mudof jika dihilangkan hurufnya maka akan rusak makna nidaknya misalnya ia rajul menjadi rajulun ya rajulan menjadi rajulan ya toli'an menjadi toli'an maka disini semuanya menjadi nakiroh dan tidak terarah artinya tidak bisa kita batasi ini kita memanggil siapa dan tidak bisa dipahami bahwa ini adalah nidak sehingga hilang disana makna panggilannya karena harfun nidak disambing dia juga berfungsi sebagai harfut ta'rif ya kalau dia bersambung dengan isim nakiroh seperti ya rajulan fungsinya adalah apa harfut tanbih artinya untuk memberi perhatian mencari perhatian ya mencari perhatian kalau huruf itu hilang maka hilang juga makna nidaknya tidak bisa dipahami karena tidak ada tanbih disana tidak juga ada disana ta'rif berbeda halnya jika munadanya ini adalah isim alam atau muduf kepada isim ma'rifah maka makna panggilan itu tetap ada makna panggilannya tetap ada karena dia terfokus pada munada tertentu atau orang tertentu yang dia panggil seperti kita dalam keseharian juga jarang menggunakan kata hai atau wahai atau yang semisal ketika memanggil nama orang langsung saja kita sebut namanya misalkan budi kemari iwan ya pergilah maka dengan kita sebutkan nama saja itu sudah jelas bahwa maksudnya atau tujuannya adalah panggilan adapun jika munadanya ini mubham dengan menggunakan isim isyaro memang betul tanpa huruf nida pun tanpa harfun nida pun dia tetap ma'rifah hanya saja terjadi iltibas di sana terjadi kerancuan misalkan ya hadar rajul kemudian kita hilangkan harfun nidanya menjadi hadar rajul sulit kita membedakan apakah itu munada atau mubdada misalkan ya hadar rajul irji ya sulit kita membedakan apakah itu munada ya hadar rajul di sini atau mubdada apakah ini jumlah tolabiyah ya kalimat langsung ini panggilan atau jumlah khabariyah ini hanya sebagai kalimat informasi informasi ya maka terlebih lagi di sini kita lihat hada hada adalah isim mabni sehingga tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini adalah munada ya kalau muhammad ya muhammadu masih kelihatan ya bahwa dia adalah munada sedangkan hada tidak nampak ya tidak ada ciri-ciri bahwa dia adalah munada kemudian poin berikutnya poin kelima ketika munada dia diidofahkan kepada ya mutakallim maka boleh di sini hukumnya boleh dimahdufkan ya dan dicukupkan dengan kasra dicukupkan dengan kasra saja karena kasra ini sudah menandakan bahwa dia disana setelahnya ada ya mutakallim ada ya sukun dan ini sudah kita bahas di awal ya mengenai hal ini disini langsung saja kita lihat contohnya sodiki ya fi nida ir sodiki ya maksudnya asalnya adalah ya sodiki maka dihilangkan yaknya dan dihilangkan harfun nidanya begitu juga ya bena ammi ini dihilangkan asalnya ya ya bena ammi begitu juga dengan rub bizidni ilma kemudian bagaimana rubnya yang semisal ini misal kita ambil contoh sodiki sodiki nanti munada mudof ya munada mudofun mansubun wa'alamatun nasbihi fathatun muqaddara mana min zuhurih ishtigalul mahali biharukatil munasibah ya nanti dia ishtigalul mahali ya mahalnya ini hurufnya ini disibukan dengan harukat yang sesuai biharukatil munasibah karena setelahnya ada apa ada ya sukun maka yang semestinya dia adalah fathah ya dia mansub menamun berhubung dia disibukan huruf ini ya dengan harukat yang sesuai dengan huruf setelahnya yaitu ya sukun maka dipaksakan dia untuk dikasrohkan wal ya yang mahaluf itu dia posisinya dia sebagai mudof ilai ataupun mengenai hal yang mengenai munada yang bentuknya adalah ab dan um yang menggunakan kata abun dan um ini ada sekira-kira ada 10 cara membaca ya sebagaimana disebutkan dalam kitab al-kawakibut durhiyah ya hanya saja penulis disini hanya menyebutkan 3 cara membaca ya 3 cara membaca yang paling paling populer yang pertama ya ini asalnya ya dengan mengatakan ya abhi waya ummi ini adalah yang paling banyak karena memang ini asalnya munada menggunakan kata abun dan ummun yang diidofakan kepada ya mutakalim bentuk yang kedua ya abati waya ummati ya ini huruf ya ini diganti dengan huruf ta ta utak nisil mutah harrikah ya ta utak nisil mutah harrikah kemudian ta ini diharukati karena tidak boleh dia sukun ya untuk supaya karena ta utak nisil sakinah itu hanya ada pada fi'el madhi sedangkan ini adalah isim maka diharukati harus diharukati harokatnya harokat apa mengambil harokat dari huruf sebelumnya ya dari huruf sebelumnya sebelumnya kan ummi ya ummi ya mim dan ba disitu diharukati dengan kasro maka ditukar atau digeser diberikan kepada huruf ta dan mim kemudian baknya ini diharukati sesuai dengan semestinya harokat semestinya pada munada yang berbentuk idofah yakni dengan fathah ya dengan fathah ummati wa ya abati ya abati wa ya ummati dan ini yang paling banyak digunakan di dalam Al-Quran dan enam quro ya enam quro dari kiro asabah ini juga membaca dengan bacaan seperti ini kecuali satu kori ya ini Ibnu Amir beliau tidak membaca dengan kasro namun dengan fathah yang mana nanti akan disebutkan ya pada dialek yang ketiga dan contohnya di dalam Al-Quran ini banyak saya beri contoh saja beberapa ya diantaranya ya abati ini ini contoh dan ini banyak sekali kemudian sekali lagi ini disepakati oleh enam quro dari kiro asabah kemudian dialek ketiga yaitu ini adalah dialek yang dipilih oleh Ibnu Amir dan nampaknya ini adalah bacaan yang paling mendekati kepada kaidah ya meskipun ini bukan yang populer ya karena ya abati wa ya ummati ini dalilnya kuat ya di dalam Al-Quran ada sehingga ini dalilnya adalah sama'i ya bukan kiasi ada pun ya abata wa ya ummata ini dia berdasarkan kias ya ini berdasarkan kaidah bahwa tak ini diharukati fathah dikarenakan ya sebelumnya itu takdiruhu nanti atau fi mahalli nasbin ya wa alamatun nasbihi fathatun muqaddara awalnya itu ya ummi wa ya abi ya kasroh disitu sekali lagi tadi saya katakan bahwa kasrohnya ini adalah istigholul mahalli biharukatil munasibah kasrohnya ini darurat ya semestinya dia fathah ya abi wa ya ummi semestinya dia fathah sehingga wa alamatun nasbihi fathatun muqaddara maka berdasarkan kaidah ini begitu juga dengan ya abata wa ya ummi ta taknya ini diharukati dengan harukat pada huruf sebelumnya ya meskipun tidak nampak semestinya dia kan fatham muqaddara namun karena tidak nampak maka diharukati kasroh sehingga mengapa dia tidak mengatakan ya abati wa ya ummi karena dia tahu persis bahwa kasroh disitu adalah kasroh sementara atau kasroh daruroh kasroh yang dia darurat karena sulit dibaca karena setelahnya ada sukun maka semestinya sebetulnya harukat yang asli itu adalah fathah sehingga ta juga disini diharukati dengan harukat fathah menjadi ya abata wa ya ummatah maka yang membaca ya abata wa ya ummatah ini dia berdasarkan kaidah tersebut dan ta disini disebutkan wataku nittaw fi hadil hal amin wadhan anil ya adalah menggantikan huruf ya kemudian penulis memberikan tiga uslub ya tiga kaidah tambahan dari nida yang mana uslub uslub ini adalah bagian dari nida namun dia lebih khusus ya daripada nida karena memang ada tujuan tambahan ya dan uslub-uslub tambahan ini adalah wiatasul bisri vatin nida salah sosiyag ya ada tiga bentuk yang dia berhubungan dengan bentuk nida karena memang bentuk dasarnya adalah bentuk nida namun ada sedikit tambahan yang dimaksudkan tambahan tersebut adalah memberikan makna tambahan ini ada makna atau tujuan tambahan yang pertama nida utta'ajubi yang kedua an-mudbah dan yang ketiga tarkhim ya kita bahas satu persatu yang pertama disini an-nida utta'ajubi ini adalah nida dia itu bentuk ta'ajub ya kita tahu ada ta'ajub ada banyak bentuknya ada dan ada juga ta'ajub yang bentuknya nida ya ta'ajub bentuknya nida salah satu bentuk uslub ta'ajub yang menggunakan uslub nida dan an-nida utta'ajubi ini bentuknya persis seperti an-nida an-nida ul-istighosah ya kalau meminta nida ya yang tujuannya adalah untuk meminta pertolongan maka ini disebut an-nida ul-istighosah sama persis bentuknya sebagaimana an-nida utta'ajubi contohnya disini disini ya la jamalil ya la jamalil tabi'ah aduhai betapa indahnya alam ini ya asalnya dia adalah bentuknya nida disini ada harfun nida ya namun perbedaannya disini dia diberikan ada namanya huruf jamal 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 ya sebelum munadanya diberikan jamal 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 dalam bentuk an-nida utta'ajubi munada berubah istilahnya menjadi muta'ajab ya yang ditakjubi ya yang di ya yang di kagumi atau kalau dia istighosah maka istilahnya menjadi mustahros ya mustahrosun ya mustahrosun minhu maka disini kembali lagi tadi uslub nida diberi lamul jari jadi ada huruf lam yang mana lam ini adalah huruf uljar kemudian diharokati dengan fathah mengapa diharokati dengan fathah padahal kita tahu lamul jari ini berharokat kasroh ya li seperti li rasul lillah ya dan seterusnya jawabannya adalah sebagaimana yang pernah saya katakan bahwasannya munada hakikatnya adalah domir mukhotab yang dikemas dengan isim zahir maka lamnya disini diberi harokat fathah karena memang lamul jari ketika bertemu dengan domir maka dia berharokat fathah ya berharokat fathah fathah kita perhatikan lakum lahum lahu dan seterusnya tidak pernah lamul jari bertemu dengan domir isim domir dia berharokat kasroh selalu dia berharokat fathah maka contoh disini ya la jamalit tobi'ah takdirnya adalah ya laka atau ya la zaydin takdirnya adalah ya laka atau ya la aisyah takdirnya adalah ya laki dan seterusnya kemudian bagaimana iqrobnya iqrobnya nanti jamal disini muta'ajabun minhu majururun bilamil jari ya muta'ajabun minhu majururun bilamil jari ya yaitakawanuh ya hadhal ustub min ya ya yaitakawun ya 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 yaitakawun yaitakawunuh ya yaitakawunuh dan dia harfut ta'ajub ya dalam hal ini lebih khususnya dan munadanya ini nanti disebut dengan muta'ajab muta'ajabu minhum majururan bila min mafduhah atau bila miljarri kalau seperti ini lamnya hilang maka dia tetap menjadi munada biasa dia hanya sebagai munada biasa kemudian uslub yang kedua uslub tambahan disini adalah adanya nudbah nudbah secara bahasa artinya ratapan nudbah itu artinya ratapan dan uslub nudbah ini lebih sering diucapkan oleh kaum wanita sebagaimana Ibn Ya'is berkata di kitabnya Syarhul Mufasad dan nudbah ini banyak terdapat pada kalamun nisa ucapan-ucapan atau perkataan kaum hawa kenapa karena lemahnya kekuatan mereka dan sedikitnya kesabaran mereka sehingga seringkali nudbah ini terucap dari kalamnya kepada wanita kemudian munada atau yang dipanggil dalam uslub nudbah ini disebut dengan mandub yang diratapi disini disebutkan oleh penulis al-mandubu wal-mutafajja'u alaih mitlu'u wa-umma mandub adalah yakni munada atau yang dipanggil karena yang diratapi karena kesedihannya karena kesedihan wal-mutafajja'u alaih contohnya wa-umma duhai ibu awil mutawajja'u minhu atau karena dia diratapi karena sakit dia rasa sakit contohnya wa-zahrah duhai punggungku atau aduh punggungku mengenai ratapan dari tinjauan syari'i apakah ratapan ini diperbolehkan di dalam syariat maka hukumnya dibagi dua ada yang terlarang ada juga yang diperbolehkan dilarang kalau dia memang berlebihan ada pun menangisi atas kepergian seseorang maka ini adalah ungkapan kasih sayang sebagaimana rasulullah s.a.w. juga menangisi kematian cucunya kemudian beliau ditanya mengapa engkau menangis beliau menjawab ini adalah ungkapan kasih sayang yang Allah ciptakan di dalam hati-hati setiap hambanya artinya ini adalah fitrah manusia begitu juga ada hal yang spesial di dalam nudbah ini yang membedakan dia dengan nida yang biasa yakni disini disebutkan yatakawan uslubun nudbah min harfin nida wa bahwa uslub nudbah ini dia punya adawat atau huruf nida khusus dan ini hanya ada pada nudbah yakni wa yakni wa meskipun boleh saja nudbah ini menggunakan yat huruf nida yat karena yat ini bisa masuk ke semua bagian daripada nida wal munada al mandub dan yang diratapi itu dia akhiruhu alifun nah dia diakhir dengan alif ini pula yang membedakan nudbah dengan nida atau mandub dengan munada yakni diakhir mandub itu diakhiri dengan alif yang mana disebut dengan alifun nudbah alifun nudbah ini khusus hanya ada pada bentuk nudbah yakni fungsinya adalah untuk memanjangkan ratapan ya untuk memanjangkan ratapan karena nudbah itu fungsinya adalah memanggil orang yang tidak bisa mendengar kita atau memanggil seseorang yang jaraknya sangat jauh sehingga tidak memungkinkan mendengar panggilan kita sehingga disini dibutuhkan huruf mad ya huruf mad yakni alifun nudbah kemudian bisa juga diakhiri dengan H ya H disini adalah dan ini tidak wajib kalau alifun nudbah ini wajib setiap nudbah itu harus ada alif di akhirnya sedangkan H disini adalah pilihan ya boleh diberi H yang mana H disebut H yang memendekkan yang tadinya dipanjangkan kemudian dipendekkan contohnya wa asafah asalnya wa asafah ya duhai sayang sekali kemudian kalau ingin dia memilih untuk dipendekkan berikan dia haus sakti namun tetap jangan dihilangkan alifnya karena alif inilah yang membedakan dia dengan nida yang biasa atau diakhiri dengan alif saja ya contohnya wa asafah kalau dia hendak atau menginginkan untuk dipanjangkan dan kalau kita mau melihat contoh-contoh dari asar-asar yang ada ya kita ambil contoh peristiwa ketika Fatimah ya radiyallahu anha ini menangis kematian ayahnya yakni Rasulullah s.a.w. beliau menggunakan lafaz nudbah ya apa yang beliau katakan ya abatah min rabbihi adenah wa ya abatah ila jibrila yan'ah ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya disini Fatimah bersenandung ya menggunakan lafaz nudbah ya abatah min rabbihi adenah duhai ayah betapa dekat engkau dengan rabbmu wa ya abatah ila jibrila yan'ah duhai ayah berita kematianmu telah sampai kepada jibril wa ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya duhai ayahku surga 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 firdaus tempat kembalimu disini menggunakan lafaz mandub ya untuk lafaz nudbah ya untuk memanggil seseorang yang sudah meninggal yang sudah tidak bisa hakikatnya tidak bisa lagi kita ajak berbicara ya atau sudah tidak bisa mendengar panggilan kita ada pun contoh untuk nudbah yang memanggil seseorang yang jauh ya yang tidak mungkin dia bisa mendengar kita itu sebagaimana cerita seorang perempuan muslimah yang diganggu oleh orang-orang romawi kemudian wanita tersebut yang memanggil khalifah muqtasim ya yang mana khalifah ketika itu jaraknya ribuan kilometer ya beliau ada di Baghdad sedangkan perempuan tersebut ada di Hamura atau Amoria apa lafaznya wa muqtasim ya tidak menggunakan haus sakti karena ini untuk memanggil atau meratapi atau ya memanggil dengan ratapan ya ini dia yang jaraknya jauh ya ribuan kilometer ya wa muqtasimah tanpa haus sakti kemudian nida spesial yang ketiga adalah tarhim disini disebutkan tarhimu huwa hadhu awakhiril kalam finnida yakni menghilangkan menghilangkan akhiran dari munada akhiran dari munada jadi tarhim pada hakikatnya dia adalah tujuannya untuk panggilan kesayangan memanggil dengan panggilan yang lembut ya panggilan yang sayang maka caranya adalah dengan menghilangkan huruf akhirannya contoh disini mythu ya su'a ya pada ketika dia memanggil su'ad asalnya ya su'ad menjadi ya su'a ini adalah bentuk tarhim dan tarhim ini ditujukan khusus untuk dia munada yang bentuknya adalah isim alam ya nama seseorang dan ada syaratnya yakni minimal terdiri dari empat huruf ya yang dipanggil ini dia namanya terdiri dari empat huruf kecuali memang dia diakhiri dengan takmar butoh ya karena memang alasannya isim itu tidak boleh dia kurang dari tiga huruf sehingga kalau empat huruf kalau dikurang satu huruf masih dia tersisa tiga huruf berarti dia masih asalnya dari isim tidak keluar dari isim kecuali memang dia diakhiri dengan takmar butoh karena memang takmar butoh ini adalah hanya huruf tambahan ya tidak peduli kalau dia terdiri dari tiga huruf juga tidak masalah kalau memang dia diakhiri dengan takmar butoh misalnya ada seorang perempuan namanya subah misalnya subatun atau subatu ya subatu kemudian dipanggil disana ada takmar butoh tapi kalau kita hilangkan maka tinggal sisanya dua huruf maka tidak masalah karena akhirnya ini adalah takmar butoh yang merupakan tambahan jadi ya subah ya sedangkan hindun ini tidak boleh dibuat tarhim menjadi ya hin ya karena dia tidak diakhiri dengan takmar butoh dan terdiri dari tiga huruf ya syaratnya tadi minimal empat huruf bagaimana jika dia isinya ini ada huruf tambahan ya diakhirnya ini dua huruf ya ada dua huruf tambahan misalnya marwan maka kita katakan hilangkan kedua-duanya ya hilangkan semua huruf tambahannya jadi ya marwa ya jangan ya marwa ya karena keduanya adalah huruf tambahan jadi dihilangkan semua huruf tambahannya ya dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis wal asma ullati yajuzu tarkhimuha ya isim-isim yang boleh ditarhim itu adalah yang pertama jami al asma il mu'annas alati akhiruha ta'ud ta'nis seluruh isim mu'annas yang diakhiri dengan ta'ud ta'nis tak marbuto ya tidak peduli berapapun jumlah hurufnya mau lebih dari empat atau mau kurang dari empat huruf maka semuanya dihilangkan huruf taknya ya dengan syarat apa diakhiri dengan ta' marbuto contoh ya fatim ya ya fatim finidai fatimah misalnya fatimah ya ya fatim kemudian yang kedua asma'ul a'lam ar-ruba'iyyah fa'aktar yakni isim alam ya semua isim alam yang terdiri dari empat huruf atau lebih terdiri dari empat huruf atau lebih maka dihilangkan huruf terakhirnya contoh ya ja'fa ya finidai ja'far dihilangkan huruf ro'nya dan caranya apa dia harus berupa isim alam karena panggilan kesayangan itu adalah mesti nama-nama seseorang kemudian kemudian boleh untuk murohom ya murohom ini adalah munada pada tarhim disebut murohom kalau munada pada nudbah disebut mandub ya kalau munada pada ta'ajub disebut muta'ajab ya ini murohom adalah munada pada tarhim boleh dia lugatan ada dua cara bacanya imma tarkul baqi ba'dal hadfi alama kana adaih ya imma ya bisa saja dia dihilangkan sisanya ya atau dibiarkan sisanya ya ba'dal hadfi setelah dihilangkan huruf akhirannya ini kemudian biarkan saja sisanya alama kana adaih apa adanya biarkan saja sisanya apa adanya ya misalnya ya ya fatima ya jafar asalnya fatima ya mimnya disini berharukat apa fathah ketika takmar butuhnya hilang maka dibiarkan mimnya ini berharukat fathah begitu juga dengan jafar ya jafar ya kalau misalkan dia harif misalnya harif maka bagaimana terhimnya ya hari diakhiri dengan kasrah biarkan dia apa adanya karena sebelumnya memang dia berharukat kasrah sebelum dibuat takhim atau perlakukan akhirannya ini sebagaimana dia diakhir munada yaitu mabniun alad dommi ya sebagaimana munada mabniun alad dommi ya misalkan disini fanakulu ya faqimu wa ya ja'fu ya meskipun asalnya tadinya adalah fathah namun berhubung dia ini kedudukannya sebagai munada yang mana dia ini berasal dari isim alam mufrad maka mabniun alad dommi kalau kita mau melihat contoh tarhim di dalam hadis ya ada satu hadis panjang yang direwatkan oleh imam muslim yakni ketika suatu malam rasulullah s.a.w. ini didatangi oleh jibril s.a.w. ya beliau diminta untuk mendatangi kuburan baki ya malam itu beliau diminta untuk ya mendatangi kuburan baki dan mendoakan kaum muslimin disana rupanya diam-diam aisyah r.a.w. mengikuti beliau s.a.w. karena penasaran ya mengapa kok malam-malam ini keluar rumah sendirian bahkan disebutkan disana karena curiga ya curiga ya takut-takut rasulullah s.a.w. ini mendatangi rumah istri brio yang lain padahal ini adalah jatahnya aisyah r.a.w. maka ketika selesai dan aisyah ini menyaksikan rasulullah mengangkat kedua tangannya di depan kuburan baki ya ketika malam tersebut dan ketika selesai rasulullah segera tergesa-gesa kembali ke kamar kemudian pura-pura tidur ya pura-pura tidur kemudian rasulullah pun bertanya ketika sampai di kamar rasulullah s.a.w. ini bertanya kepada aisyah malaki ya aisyah malaki ya aisyah hasyan rabiah ya ada apa kamu uhai aisyah ya disini menggunakan lafad terhim ya aisyah ya aisyah hasyan rabiah kamu nafasmu ini nafasmu ini cepat ya hasyan cepat seperti orang yang baru saja berlari roh biatan dan tersengal-sengal ya artinya dadanya kembang kempis ya maka ini contoh takhim di dalam hadis dan sekaligus menutup daripada bab kita ini yakni bab anida semoga yang sedikit ini bisa kita ambil faidahnya insya Allah kita akan lanjutkan di pemerasaan berikutnya nanti mengenai tamiz yang mana dia adalah mansubat yang terakhir sallallahu ala nabi Muhammad wa'ala alihi wasabi wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh